hai 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 semuanya rohman rohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anakku kelas 1c semoga sampai hari ini kita masih diberikan ke nikmatan nikmat sehat nikmat selamat sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar seperti biasa walaupun cara dari seperti ini oleh sebab itu kita berharap pandemi ini segera berakhir dan kita bisa berjumpa di sekolahan bertatap muka dengan kondisi yang benar-benar normal oleh sebab itu anak-anakku sebelum kita mulai belajar kita berdoa terlebih dahulu ambil sikap duduk berdoa berdoa dimulai berdoa selesai anak-anakku pada pertemuan hari ini Pak Roman hanya memberikan materi aja ini untuk persiapan PTS PTS itu apa-apa penilaian di tengah semester jadi nanti kisih-kisihnya Pak Roman berikan di WA saja di grup WA saja Pak Roman berikan di video ini gitu ya anak-anakku kemarin sudah sampai di halaman 26 ya tentang Hai apa namanya tentang speaker ya terakhir ya kemarin fokus alat komputer Nah sekarang Pak Roman lanjutkan ya lanjutkan lagi tapi Pak Roman lompati baruan fokus ke halaman 30 dulu mohon siapkan pensil dan penghapus ya Pak Roman lompatin dulu yang dari halaman 26-29 sekarang Pak Roman lompat ke halaman 30 siapkan pensil dan penghapus sudah siap ya Hai nama alat-alat komputer ya ini CPU dibaca CPU jadi gini anak-anak jadi tulisannya ini dibaca di eja jadi seperti pelajaran membaca dan menulis karena konsentrasi hari ini kita belajar untuk menulis dan membaca dulu kemudian ini monitor ya tipe ini harusnya enggak boleh yang monitor di sendetin seperti ini enggak boleh ya tapi ini cuman gambar Pak ya terus kemudian ini keyboard ya dibaca keyboard terus mencetak menggunakan perintar motor mos bentuknya seperti tikus terus kemudian sidirung tulisannya ya ini Pak Roman konsentrasikan untuk penulisannya terus kemudian CD dan prestis nah ini prestisnya mana nih belum ada atau ini nah ya kan terus kemudian speaker nah sekarang di halaman 31 31 ini contohnya seperti ini Pak Mas ini hanya sepikir jadi disuruh menulis tapi dengan menggunakan ejaan bahasa Inggris dan bawahnya itu cara membacanya bagaimana ini kan ada strip 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 satu ada garis-garis garis-garis satu ini hanya yang atas hanya boleh diisi oleh setiap garis satu huruf enggak boleh lebih ya setiap garis satu huruf enggak boleh lebih selanjutnya yang bawahnya yang bawahnya itu satu garis digunakan untuk satu ejaannya contohnya gini speaker SP e-a-k-e-r jadi dibaca speaker gitu ya Mbak Masnya ini penting karena nanti kalau kita salah nulis tapi nanti juga salah membacanya ya parmen mulai ya siap ya nomor dua sebentar Pak Raman ambil pensil dulu ini ada garis tiga ya ada garis tiga ini namanya adalah ada yang tahu ya namanya adalah cpu tapi ditulisnya cp maaf maaf ya Pak Raman dulu dulu cp cpu dibaca disini ini kan ada tiga 123 berarti si 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 pi yu yu ya mohon maaf tersenya parmen celik ya ini parmen ngetiknya eh maaf nulisnya pakai mouse gitu ya udah cpu 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 pelan-pelan ya ditulis pelan-pelan aja lanjut disini ada gambar seperti mirip tikus namanya adalah pos ya pos kalau mouse berarti disini ada berapa itu ada lima ya 12345 ya benar berarti disini eh mohon maaf ini parmen geserin karena parmen tulisannya besar o u s e mos ingat mos jangan ditulis mos salah ya karena pakai bahasa inggris mos dibaca mos tapi tulisannya mos jangan ditulis mos sekali lagi itu salah lanjut dibaca adalah mos ini kan ada dua berarti m mo jadi satu mo jadi satu kemudian kemudian us e-nya apa enggak ada mos mos ya bacanya gitu mos m-o-u-s-e dibaca mos m-o-u-s lanjut nah ini ini nama-u-s-e ini nah ini namanya adalah e-nya-nya nih ini gambar apa ini gambar- gambar-com mor propor berarti kita eja dulu ya M O N I T O R monitor M O N I T O R monitor bacanya gimana Pak? berarti bacanya adalah Mo M M O jadi satu M O Mo N ini N ini nah terus ini Pak Tor Tornya jadi satu T O R Tor jadi itu bacanya Nah gitu Mo N Tor M O Mo N ini T O R monitor nah bacanya gitu ya Pak Mas lanjut kemudian nah ini ini yang sering kadang kita panjang nulisnya karena Pak nulisnya kesulitan Pak jadi tak tulis aja K I B O T keyboard ya jangan kayak gitu Pak Mas ya ini harus sesuai dengan ejaan bahasa Inggris ya harus sesuai jadi kita mulai K A J B O O ya ini O ya A R tepat di garis ya D A keyboard K E J B O A R D dibaca dibaca key keyboard 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 ya ini R ya sebentar keyboard begitu anak-anakku ya ini gak usah dikumpulkan ini untuk lantian menulis ya karena nanti kalau sudah masuk kita harus menulis lanjut lagi sekarang Pak Uwan sudah menyiapkan Pak Mas ini udah ya Pak Uwan sudah menyiapkan gambar yang lain nah gambar yang lain itu disini Pak Uwan sudah menyiapkan ini namanya adalah ada yang tahu namanya adalah flash disk Pak ini ditulis gimana Pak boleh ditulis boleh enggak kalau mau ditulis ditulis di buku tulis boleh mau ditulis di buku paket lanjutannya juga boleh ya flash disk flash disk berarti bacanya F L A S E D I S K nah seperti ini Pak Mas ini flash disk mohon maaf Mbak Mas terputus flash disk F L S D A I S K bacanya gimana Pak bacanya adalah jadi satu ya flash orang besar enggak orang besar flash disk flash bacanya seperti ini ya flash disk bacanya seperti ini atau kalau apa namanya Pak kesulitan flash disk gitu ya jadi gini itu cara membacanya kemudian yang disini Mbak Mas yang lanjut yang bawah ini namanya adalah kita sering nonton TV ya kalau zaman dulu itu nonton film maaf nonton film itu menggunakan ini jadi film-film kartun kalau sebelum ada Youtube gitu pakainya ini ini namanya adalah CD atau DVD kalau CD ya ini Pak Raman tulis kalau CD Mbak Mas itu kalau CD CD itu kepanjangan dari compact disk compact disk ini kepanjangan compact disk kepanjangannya terus kalau apa namanya DVD DVD ya DVD itu kepanjangan adalah digital fertilis fertilis disk gitu ya ini kepanjangan ditulis tidak usah tidak apa-apa aneh ini nah ntar Pak Raman nabus dulu digital 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 fertilis disk nah ini jadi kalau ditulis ya CD kalau Pak cara membacanya ya kalau kita cari cara membacanya ya SI DI CD nah gitu kalau DVD kalau DVD cara membacanya ya D V D nah gini ini cara membacanya gitu ya Mbak Mas ya jadi ada plastis kalau CD ya berarti CD kalau DVD DVD gini Mbak Mas tapi sekarang jarang sekali ya menggunakan CD atau DVD ya sudah diganti dengan plastis banyak lebih banyak seperti ini kalau dulu lagu-lagu pakai CD Mbak Mas lanjut nah ini ini namanya adalah masih kita tahu Mbak Mas tulisannya namanya adalah printer P R I N T E R printer ya kelihatan ya bacanya Pak printer nah jadi bacanya seperti ini printer gitu ya paham ya ini namanya printer makanya printer ingat printer digunakan untuk mencetak hasil dokumen atau file berupa gambar atau tulisan bukan mengeluarkan kertas sekali lagi yang mengeluarkan kertas adalah pabrik kertas gitu ya demikian Mbak Mas yang dapat Pak Roman sampaikan untuk pertemuan hari ini ini untuk persiapan PTS saja ya tidak ada yang dikumpulkan tetap semangat tetap belajar jaga kesehatan jangan lupa cuci tangan pakai cabun jangan lupa pakai masker demikian yang dapat Pak Roman sampaikan Pak Roman akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati